Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Semoga nanti ke depannya kita bisa diberikan keistihakomahan ya Semoga Allah berikan selalu keistihakomahan kita untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar ini Karena terkadang kita susah ya untuk istihakomah itu ada aja gitu ya Karena kita ini termasuk orang-orang pilihannya Allah bisa berkumpul di sini Salat salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW Serta sahabatnya para tabi'in, tabi'un, keluarganya dan orang-orang yang syekh di jalannya Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yamil akhir nanti Baik, mari bersama-sama kita membuka majelis ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Kita hari ini tidak ada materi, hanya kita tadrib yaitu latihan membaca Kemarin kita baru sampai ayat keberapa ya 5 Ayat ke 5 Berarti kita hari ini ayat ke 6 dan ke 7 Ya, kita habiskan Sebelumnya Afwan ini Ana mau antar anak dulu ke ini Ke dalam Sebentar ya Ukti Ya Terus Selamat menikmati 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 nomor satu, nomor dua, nomor tiga sudah ada di romcat sudah ada di romcat kita akan bacakan dulu surat Al-Fatihah di surat Al-Fatihah ini kita sebisa mungkin jangan berhenti di jangan berhenti di jadi kita berhenti di yang kedua jadi tarik nafas dulu jadi kalau misalnya kita pakai suaranya di rongga mulut insyaallah Al-Jawfnya dikeluarkan Mat-matnya dikeluarkan Al-Jawfnya di udara insyaallah akan kuat nanti diulang dari Baik, Anda mulai dari awal A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yawmi yawmi ad-din Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdinas syiratul mustaqim Siratul ladhina an'amta'alayhim ghairil maghdubi alayhim ghairil maghdubi alayhim walawdollin Untung min Tafadoli Ukti sinagwa Terus saja Jadi ayat berapa Dari ini ya Dari Kita kan kemarin ayat Berarti Dinas syiratul mustaqim Taus dan basmala Pakai us saja Sadaqim Mauka sembengku serius ya Sadaqim A'udhu billahi minas syaitanirrojim Coba Tafasinya di huruf Shin Di Apa namanya dikeluarkan lagi Himina syaitanirrojim Himina syaitanirrojim Ulang dari awal A'udhu billahi minas syaitanirrojim Dhamahnya sempurnakan lagi Di A'udhu billahi minas syaitanirrojim Dan ya Himina syaitanirrojim Ulang dari awal A'udhu billahi minas syaitanirrojim Ya Basmala Bismillahirrohmanirrohim Menurut ulangnya dilebarkan lagi Bismillah La La Bismillahirrohmanirrohim 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 Jangan milah Tetapi Mil Mil La La Bismillah Lebarkan Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Ayat 6 Ihdi nasirotol mustaqim Sebelkan lagi huruf sin Huruf sod yang kasroh Ihdi nasirotol mustaqim Mustaqim itu Dia ada irjanya Jadi Mu Es Jadi Dhamah Terus tarik Tarik Ketika kita mengucapkan Ingin mengucapkan huruf sin Jadi Ihdi nasirotol mustaqim Mustaqim Jadi Udah Dhamah Udah Dhamah Sebentar nih Anak Anak Narawasita Ya Jadi Mu Es Sirot Sirotul Lathina An'am Ta'alayhim Pas kali Mana tadi Oh salah Afwan Ihdi nasirot Ihdi nasirotol Mustaqim Balikin lagi Kak Asa Hai Ihdi nasirotol Mustaqim Apa Masukun di sinnya itu Lebih dialirkan lagi Coba Hai Ihdi nasirotol Mustaqim Asan Min awal Masya Allah Muntaz Sekarang ayat Selanjutnya Tarik dulu nafasnya Karena kita kan ini Mau panjang Kalau misalnya Uhti bisa sampai Walau Itu lebih baik lagi Kayaknya gak sempurna Kalau bisa Tapi gak sempurna Misalnya jauh kita sempurna Pasti bacaan Ini Baca sempurna Jangan berhenti di talaihim Jadi kita kadang-kadang terbiasa berhentinya disitu Jadi Setelah mengikuti beberapa dauro Ternyata Al-Fatihah itu Panaman sejatinya jangan berhenti disitu Siretul ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walau Walau Dholin Siretul ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walau Dholin Nah Itu berarti Nyampe ya Berarti nyampe tinggal Kesempurnaan Makhrusnya Jadi disempurnakan lagi Makhrus makhrusnya Seperti Ghairil maghdu Hurukdu Terus Ta'a Ta'a Ta'alayhim Ta'alayhim Huruk'ain An' Siretul ladina an'amta alaihim Ulang coba Seperti tadi ya Hai Siratul ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Wairil maghdubi alaihim Walau Dholin Nah Ketika di dhot Dhot yang bertasdid Itu ada Namun kita memang belum belajar Cuma Lebih lagi di Berikan Apa namanya Nafasnya Apa namanya Tahannya gitu Lebih lagi ditahan gini Walau Dho Walau Walau Seperti ada dorongan gitu Walau Jadi jangan Walau Jangan Walau Nah Jangan Jangan monyong mulutnya Jadi Hurukdod itu Walau Wau 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 Gitu Jadi dia Walau Coba Dari Walau Walau Masya Allah Sudah keluar Istihtolahnya sedikit Alhamdulillah Marokom Fik Tadi PR-nya Ada di huruf Ain Yang berharokat Fathah Sama Huruf Sod Sod Yang berharokat Kesro Si Si Sirotul Sirotul Lathina An'am Na'am Jadi huruf Ain itu Dibuka Na'am Na'am Ya seperti itu Dibuka Ya Terus An'am Ta'alayhim Jadi kalau Dia Coba Ulang lagi Si Sirotul Lathina Si 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 Jangan Keseret Jangan Na'am Na' An' 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 Si 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 Sirotul Lathina An' 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 Ta'alayhim Ghoyril Magdubi Aalayhim Masya Allah Kalau dipendek bisa ya Kalau gilang kepanjangnya susah ya Kalau gini Jadi kuncinya Kenapa kita gak bisa Kenapa Korea-Korea itu dia membaca itu Ini kan di alpuran Ditanda-tandain ya Ini boleh berhenti, ini gak boleh berhenti Itu Sebenarnya tanda-tanda itu Itulah Batasnya nafas manusia Nafas manusia Jadi kalau misalnya ditandainya agak jauh Berarti kita sebenarnya mampu Apa yang membuat kita tidak mampu Yaitu Pengucapan huruf Seperti jauh Al-jauhnya kita tidak sempurna Makanya kita tidak bisa Kayak misalnya kan ada aliran nafas Hamas Atau rokhwah Aliran suara Hamasnya tidak kita Apa namanya Tidak kita terapkan Nah itulah yang menyebabkan Tidak sampai gitu loh Nanti kalau sudah belajar sifat Nanti bacaan panjang kita bisa Insyaallah Karena kita sudah tahu Sifat huruf ini Harusnya seperti ini Ini seperti ini Ana juga Kemarin itu Baca pendek 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 gitu Setelah anak ikut Belajar dengan beberapa guru Yang bersanam Ternyata mereka itu Oh caranya itu dia ambilnya di rongga Itu benar-benar di rongga Itu di udara Jadi kalau kita Itu sampai kapan juga kita pasti Nafasnya Coba deh Pasti kuat Tapi beda kita Jadi kita tidak pakai rongga mulut Jadi itu yang buat nafas kita Jadi tidak kuat Gitu Gitu ya Hai Harusnya dicatat saja Hai PR-nya Sebentar ya Sebentar ya Ukti Ada telepon nih Ana nih Tunggu sebentar Mas ya Dia bolehin ke rumah Sebentar Sebentar Tunggu sebentar Sampai jumpa Tunggu� Sampai jumpa Tunggu NOW Terima kasih. 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 nyari yang yang biasanya juga ini bukan bentar ini ustazah cantiknya yang keluar ustazah cantiknya yang nampak belum ketemu juga jauh nampaknya di atas bidang manjat sudah cari tinggal di share sekarang Bunda Nani Ukti Nani Umu atau Ukti? Umu 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 Nani Ukti Goli A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim ini suaranya enak nih udah garing ya hanya makhrojnya dikeluarin lagi A'udhu 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 Billahi Minash Shaitanirrojim di apa namanya makhrojnya tinggal makhrojnya nih kalau suara rongga mulutnya sudah keluar A'udhu 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 Billahi Minash Shaitanirrojim Bagus Bunda hanya pada Ya Sukun itu ada namanya Lin Lin itu artinya lembut jadi jangan Shaito jadi Shaito Shaito nah sebenarnya huruf Ya Sukun itu dilembutkan untuk kita bersiap-siap untuk huruf To yang ditebalkan itu untuk ngangkatnya Shaito Niroji Ayo mulai lagi A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Masya Allah Ahsan Minawwal ini sudah bagus Bunda Basmalahnya coba Bismillahirrohmanirrohim Udah sempreng bagus cakep ini ya hanya aliran aliran alirannya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim alirannya sama apa namanya makhrotnya gitu jadi kalau lam itu kan lam itu kan dia lebar ya lidah kita Bismillahirrohmanirrohim ditebalkan lagi kalau suara sudah bagus banget coba ulang lagi Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah bagus Bunda hanya pada scene yang sukun hati-hati ketika kita melihat huruf itu adalah sukun hati-hati jangan sampai dia ada jeda ya jadi jangan Bismillah jadi bukan Bismillah Bismillah jadi scene itu berikan alirannya dulu dialirkan Bismillah gitu ya orang Tafashi begitu ya kalau Tafashi itu hanya ada di huruf Shin karena ini Shinnya tipis ya Sofir Sofir Zai dia ada sifatnya Sofir Zai Hamas bis 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 ya Hamas ya kurang mengalir begitu ya kurang mengalir Hamas dan dia itu sifatnya itu paling lemah gitu loh jadi dia suara mengalir nafas mengalir gitu jadi Bismillah jadi jangan jangan Bismillah berhenti nah itu zamannya zaman alirannya lebih 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 banyak ya kalau huruf Shin karena dia hurufnya sandarannya ya Bismillahirrahmanirrahim ya ulang Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah mau huruf H nya lebih bagus lagi H yang ada di tenggorokan bagian bawah oh yang mana yang Bismillahirrahim jadi tadi here 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 agak jelas jadi kayaknya itu dia ada khova ya khova itu gak nampak gitu coba ditampakkan lagi huruf kasroh di huruf H Bismillahirrahmanirrahim iya kita sudah belajar kesempurnaan Ismamul Harokat ya Ismamul Harokat kesalahannya tamtiuk nah tadi barusan ada tamtiuknya sedikit yaitu memanjangkan setelah harokat tasdid Bismillahirrahim nah itu jangan Bismillahirrahim langsung disambar satu kali lagi coba Bismillahirrahim gak dapet ya hi-nya hi-hi hi-hi pulang lagi Bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim 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 dibawahkan lagi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya nanti kita belajar huruf H-nya ya sekarang ayat kita lanjut di ayatnya kelima enam ini ketemu kan hurufnya H-nya hi-hi 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 kayak kita itu lagi males di nasirotol mustaqim ya Ustazah agak berat kalau H-nya itu berharokat kasroh kasroh ya susah untuk dicapai gitu ya gak apa-apa kita belajar belajarnya dia di ini dulu keluarkan dulu yang penting keluar hurufnya ih dinasirotol mustaqim nah asan kok bagus sudah bagus hanya sempurnakan lagi domah pada mustaqim mu'es mus jadi ditarik mustaqim ya diirjakan diirjakan ih ih dinasirotol mustaqim masya Allah asan min awal bagus bunda sekarang ayat ke delapan eh ke tujuh sirat allazina an amta alayhim gairil maghubi alayhim walau tallin kalau berhentinya jangan di jangan di alayhim yang pertama berhentinya di alayhim yang kedua bisa tidak oh masya Allah aduh harus nyetok nafas ini kayaknya sebenarnya bukan nafasnya tapi kita harus mengeluarkan aljaufnya aljauf itu apa namanya rongga mulut sirat siratul ladhina an amta alayhim gairil maghubi alayhim jadi kalau itu pasti kita nafasnya sampai kok terkadang mindsetnya aduh ini pasti gak sampai gitu kalau sudah dimainset begitu agak sesuai kalau sudah ancang-ancang alayhim walau sudah kepikiran wah ini nanti dapat gak dapat gak alayhim alayhim nah berhenti aja nanti baru siratul ladhina an amta alayhim gairil maghubi alayhim gairil maghubi alayhim walau masya Allah maksudnya berhenti di alayhim terus balik lagi gairil maghubi begitu oh masya Allah jadi berhentinya di alayhim yang kedua nanti mengulang dari gairil maghubi alayhim walau lullin ya tes tes bismillah semoga dapat insya Allah yang di kelas ini bisa semua insya Allah amin amin siratul ladhina an amta alayhim khairil maghubi alayhim nah terus yang buat gak nyampe apa dong mindset berarti ya karena kita terbiasa pernah usah belum pernah ternyata itu kita tuh harus berhenti di alayhim yang kedua ya lahhim kalau yang berhenti di alayhim pertama kenapa ustazah seandainya saya juga kemarin itu lupa gitu menanya kenapa kita harus berhenti di situ gitu loh kenapa kita gak mungkin kesempurnaan lahhim pertama karena setelah anak itu tadrip ada beberapa guru ada tiga guru kalau bisa kalau kuat gitu ya jangan berhenti di alayhim situ jadi alayhim yang kedua gitu tapi kalau misalnya gak kuat ini kan kita latihan jadi kita latihan untuk bisa jadi kuat gitu sampai ke alayhim yang kedua gitu mengulangnya di goyiril mungkin karena ada itu apa 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 itu kan itu dilarang dilarang berhenti di situ ya iya di sini sebenarnya itu dilarang berhenti ya maksudnya itu mungkin karena di situ dilarang berhenti karena setelah karena di sini alayhim itu ada lanjutan kalimatnya kalau misalnya dia berhenti di situ mungkin kalimatnya tertutus kalau dia di alayhim yang terakhir misalnya berhenti tapi ada kalimat kata hubungnya wa ya kata hubungannya hubungannya dan kiroak ya kalau gak ada wa itu boleh berhenti gitu jadi kalau misalnya kesempurnaan ininya untuk tafsirnya mungkin nanti sama-sama kita cari seharusnya berhentinya di situ kenapa karena selama ini kan kita berhentinya di situ tapi terpaham kalau kalau ada tang dan waktu begitu tidak boleh berhenti berarti harus diulang dari depannya lagi ya ustazah sekarang ulangin berikan apa namanya kesempurnaan makhrodnya berikan kesempurnaan makhrodnya di ayat ke-7 sirat 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 al-ladhina an-am-ta alayhim ghayri al-maghdub alayhim adari ghayri al-maghdub ghayri al-maghdub al-maghdub alayhim walau do-lin berikan lagi istihtolahnya pada huruf do-t walau do-lil walau di nabar di nabar bukan nabar jadi huruf do-t itu ada sifatnya istihtolah jadi ada dorongan ad seperti dia mau keluar tapi tidak bisa keluar walau jadi ada lebih ditahan lagi dari walau walau bolin lebih di walau 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 jadi ada lidah itu jangan jangan langsung walau jadi harus ada walau do harus harus ada istihtolahnya dorongan dorongan harus harus didorong lagi jadi terdengarnya bunyinya ed gitu ed ulang walau bol walau bol dapet insyaallah walau bol lin walau do walau nah itu yang ada walau walau begitu walau 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 keluar walau jadi dia bukan walau do linnya tapi walau do walau do walau 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 iya dikit lagi padahal ya semoga nanti bisa dimudahkan ya Masya Allah Amin 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 pada huruf H yang berharap silakan dicatat PRPRnya dan huruf bot itu keluarkan lagi istilah tolahnya gitu ya Alhamdulillah Masya Allah terbarakallahu fiqh untuk umumannya semoga berbaik lagi ya Mustazah wabarakatuh ya iya 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 sekarang nomor empat ya iya Assalamualaikum Mustazah mohon bimbingannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah ini tadi ada yang nyapa di ini ya di chat iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Uhti Devi Amelia baru bergabung kah iya iya selalu telat tidak apa-apa lebih baik daripada tidak ya baik silakan dimulai untuk Uhti siapa Nufida Kok Nufida enggak ada ya di sini ada jadi host oh iya iya makanya bingung anak kok anak cari namanya kok enggak ada masya Allah ya ada semua ini ya ya a'udzubillahimina shaitonir rojim keluarkan lagi huruf a'innya a'u 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 dan domahnya suaranya udah keluar hanya makrojnya a'in ya makroj a'in itu memang agak sedikit susah ya pokoknya tetap harus berlatih untuk huruf a'in harus bersih a'u a'u ya sama huruf to a'u shaito 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 to to tebalkan shaito 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 lembutnya dulu baru bisa keluar to shaito nir rojim shaito nir rojim insya Allah sedikit-sedikit sudah semakin baik dari yang awal ya Alhamdulillah sekarang basmalahnya bismillahirrohmanirrohim iya satu nafas jangan berhenti dan jangan diputus-putus bacaannya jika ada sukun atau tasdid ya kan kayak contohnya disini sukunnya ada disin sukun hirrohmanirrohim bismillah bismillahirrohmanirrohim jadi lebih dialirkan supaya bacaannya itu gak jadi gak jadi putus-putus gitu jadi jangan bismillahirrohmanirrohim nah selebih ahsannya untuk berikan mustahaknya mustahak itu dari dari sifat dari sukun-sukunnya itu coba diulang satu nafas bismillahirrohmanirrohim huruf ha ha bismillahirrohmanirrohim ha hi hu ah jadi dia adanya di tenggorokan tengah dan kasrohnya untuk huruf ba bi 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 jadi jangan bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim coba diulang sekali lagi bismillahirrohmanirrohim sebenarnya alirannya saja yang kurang jadi terdengar bismillahirrohmanirrohim anak gak bisa menirukannya ya bismillahirrohmanirrohim jadi alirkan saja huruf-huruf sukunnya disini ada sin sukun ada ha sukun bismillahirrohmanirrohim ha hi hu jadi untuk huruf-huruf a'in sama huruf ha itu sama nah berarti kita harus cari nih di tengah tenggorokan kita yang mana nih pegang di tenggorokannya hurufnya keluarkan ha 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 oh disitu nanti insyaallah akan keluar dengan sendirinya ya kalau kita berlatih terus ya ayo ulang lagi bismillahirrohmanirrohim semoga nanti lebih baik lagi sekarang tinggal alirkan suaranya karena huruf ha nya huruf ha ha nya itu belum belum pas makroj nya jadi seperti terputus gitu tapi nanti ketika kita mengeluarkan hurufnya sudah pas makroj nya insyaallah akan keluar juga alirannya dengan sendirinya ya insyaallah sekarang di ayat ke enam ihdinasiratul mustaqim iya huruf suat ditebalkan lagi ihdinasiratul huruf to huruf to itu tebalkan lagi sirotol to to sama lam sukun to jadi huruf lam nya masih mengalir jadi jangan jangan dilepas ihdinasiratul mustaqim mustaqim mu es ulang ihdinasiratul mustaqim nanti belajar lagi untuk huruf suat yang berharokat kasroh ya sekarang lanjut di ayat ketujuh syiratul syiratul lazina an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dom masya masyaallah berarti makhrucnya tinggal disempurnakan karena disini tadi dengarnya udah panjang nafasnya syiratul syiratul lazina an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim gitu jadi huruf mim huruf mim itu jangan keseret jadi alaihim ghair jadi belum selesai huruf mimnya mim sukun lagi ya kan jadi mim itu berikan sifat tawasudnya alaihim ghairil ghairil ril ril dia kasroh ghairil maghdu 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 walaw lillin sekarang ulang dengan makhrucnya yang diperhatikan dengan makhrucnya bacaannya huruf huruf ditebalkan lagi sirot alladhi sirot alladhi na an amta alaihim ghairil maghdu bi alaihim walak alaihim iya jadi tadi terdengar na an am jangan an am jadi an amta jadi sirot sirot alaihim an amta alaihim gairil maghdu bi alaihim jadi an amta luarhim 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 takrir keluarkan takrir pada huruf ro siro 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 alaihim alaihim gairil maghdu bi alaihim wal do linn insyaallah keluarkan huruf a'in aja tinggal ya ada huruf dot nya walaw do linn walaw jadi walaw jadi ada sebagian nafas mau keluar gak bisa sebagian sarang mau keluar gak bisa walaw jadi ada walaw walaw jadi jangan walak tapi tidak nih dorong gitu jadi didorong walaw 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 do 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 tinggal disempurnakan untuk dorongannya ya VR nya tadi apa huruf a'in huruf ha huruf ha huruf a'in itu satu makhroj ya satu makhroj terus huruf sut sut yang kasroh terus huruf to huruf to sama huruf a'in tadi udah ya dan huruf full dot yang diistitolah ya yang tadi walaw yang ada gitu walaw 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 masya Allah barakallahu fiqh untuk bunda novida ya semoga ke depannya lebih baik lagi amin amin tetap setia komah semangat ya wah ya bunda tri ya bunda tri ya bunda tri wa'alaikum syukran umino fida assalamualaikum warahmatullahi barakatuh ustazah vera wa'alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bunda alhamdulillah alhamdulillah sehat bunda alhamdulillah semoga ustazah vera pun juga begitu ya ustazah insyaallah assalamualaikum amin barakatuh dimulai dari ustazah a'udzubillah minashshaytanirrajim sempurnakan untuk dhommah huruf a'in a'udzubillah minashshaytanirrajim shaytanirrajim huruf so ditebalkan lagi shaytanirrajim huruf jim jim apa namanya jelas ulang a'udzubillah minashshaytanirrajim tapi mau huruf alif yang pertama itu huruf hamzahnya jangan dipanjangkan jadi jangan a'udzubillah minashshaytanirrajim a'udzubillah a'udzubillah jangan a'udzubillah itu jangan jangan lebih dari satu harokat ya a'udzubillah minashshaytanirrajim masyaallah masyaallah ahsan min awal ya sudah lebih baik dari yang pertama tadi sekarang lanjut ke basmalahnya bismillahirrahmanirrahim iya sempurnakan huruf mat hanya dua harokat saja dan pada sin sukun jangan diputus sin sukun ini dialirkan tapi jangan diputus bismillah ya jangan baik bismillahirrahmanirrahim ulang bismillahirrahmanirrahim uruf-uruknya hiru 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 insyaallah nanti takrirnya keluar ya sekarang di ayat ke 6 hiru 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 di sempurnakan lagi lebih dikeluarkan apa namanya sifat maksudnya bukan sifat ya lebih tepat di bawah tenggorokan jadi jangan di bawah tenggorokan itu bukan di bawahnya lagi jadi Jadi dia pas gini. Kalau ujungnya sudah bagus. Ulang lagi. Dinaws di rotol mustaqim. Iya. Hanya tadi kurang di... Apa ya? Sub ya? Sub. Dinaws di rotol mustaqim. Coba satu kali lagi Bunda. Baik. Dinaws di rotol mustaqim. Disot yang berharokat kasro. Sekarang ayat ke tujuh berhentinya pada... Baik. Coba. Dinaws di rotol lazina an'amta alayhim. Jadi kalau misalnya sampai ke walau bolin kita nggak nyampe, boleh di alayhim yang kedua. Coba keluarkan sifatnya. Huruf suat diangkat lagi. Suat, 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 suat. Suatul lazina an'amta alayhim ghoiril maghdubi alayhim. Tiap-tiap hadiah, sukun, dilembutkan. Alayhim ghoiril ghoiril alayhim. Kita ya. Baik, istada. Ulang ya, istada. Ya. Sifatul lazina an'amta alayhim ghoiril maghdubi alayhim. Tadi hanya lebih berhati lagi kalau huruf-huruf tebal saja. Sifatul lazina. Nah, ini tiga huruf tebal semua ya. Nanti lebih berlatih lagi. Sekarang lanjut di walau bolin. Ghoiril maghdubi alayhim wa laqbalin. Iya. Pada ghoiril maghdubi alayhim wa laqbalin. Jadi jangan kemana-mana. Jadi sesuaikan dengan mahrudnya saja. Jadi ghoiril maghdu. Jadi jangan ghoiril maghdu. Jadi jangan mulutnya itu enggak seperti ada yang dikunyah gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Tapi alirannya itu keluarnya dari tenggorokan atas. Maghdu. Ghoiril maghdubi alayhim wa laqbalin. Ghoiril maghdubi alayhim wa laqbalin. Ghoiril maghdubi alayhim wa laqbalin. 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 Jadi ada huruf lotnya. Itu ada seperti yang mau keluar tapi enggak jadi. Karena hurufnya lot ini ada namanya sifatnya jahar dan syiddah. Jahar jelas gitu ya sifatnya. Ulang ya sifatnya. Wa laqbalin. Wa laqbalin. Jadi lebih didorong untuk istri tolak. Wa laqbalin. Wa laqbalin. Ya, tapi jangan cepat-cepat ke lo gitu. Wa laqbalin. Wa laqbalin. Wa laqbalin. Wa laqbalin. Wa laqbalin. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kira-kira kasih ronjaza. Ya, kasih ronjaza. Jadi tadi PRnya, huruf-hurufnya sudah dicatat ya. Ya. Huruf-huruf to. Ya. Syaitu. A'udzubillahiminasyaitunirrojim. Huruf sud. Huruf roh. Huruf to. Semua huruf tebal. Baik. Semua huruf tebal. Huruf bot juga ya. Ya tolahnya lebih disemakan lagi. Huruf goyin. Mau du. Jadi kelemahannya adanya di huruf-huruf tebal. Jadi caranya gimana. Angkat aja lidahnya. Pangkal lidahnya. Kalau angkat pangkal lidah. Insyaallah. Nanti akan menjadi tebal hurufnya gitu. Baik. Baik. Semoga lebih baik lagi ya. Bunda Tri Purwati. Baik. 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 Bu Fik. Afwan. Ini. Anak azan dulu ya. Bentar ya. Ya. Umi Nofida. Habis ini siapa Umi? Habis ini Uti Endah. Oh Bu Endah. Saya? Habis siapa? Habis Uti Endah. Ini Bunda Titin. Atau Bunda Niswatin? Ini Bunda Niswatin. Oh iya. Habis Bu Endah ya? Habis Bu Titin. Oh habis Bu Titin ya? Ya. Makasih. Biasanya Bunda Niswatin datang duluan. Iya. Tadi agak ngantuk. Itu dulu. Tidur dulu. Tidur dulu. Iya. Tidur. Ketiduran. 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 Iya. Gak apa-apa. Lebih enak kita dengar. Iya. Lebih. Banyak. Anunya. Yang perlu kita perbaiki lebih banyak ya. Lebih banyak pelajaran yang di anu. Contoh-contohnya. Baik. Bu Ti Endah siap minum dulu. Iya Pak. Umi. Ini Pak. Kalau saya gak tau. Akhir-akhir ini tuh. Ini banget deh Pak. Iya. Gitu. Bentar ya Umi. Minum air anget putih. Iya. Jangan minum air manis ya. Air anget putih aja. Air anget. Air anget. Salah dulu ya Mun. Iya. Pak Dolly ya. Terima kasih. 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 ya ya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutnya untuk Bunda Endah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan untuk domahnya pada huruf zu domah pada huruf zu jangan a'udzubillah a'udzubillah minasyaitonirrojim a'udzubillah huruf a'udzubillah sama huruf zu yang domah jadi monyongkan sempurna kedua bibir ya a'udzubillah minasyaitonirrojim sebentar sebentar a'udzubillah a'udzubillah minasyaitonirrojim angkat lagi coba huruf to huruf to shaito shaito a'udzubillah minasyaitonirrojim basmalah bismillah bismillahirrohmanirrohim bismillahirroh bismillahirroh bismillahirrohmanirrohim ya dimulai lagi diulang lagi bismillahirroh bismillahirrohmanirrohim ahsan minawwal masyaallah ahsanti ya lanjut ayat kelima ya ayat ke enam ihedina sayrata mustaqim ya jangan terburu-buru jadi hurufnya di satu-satu dijelaskan dulu ya jadi untuk huruf H itu sukun jadi setiap huruf sukun itu kalau kita tidak tidak melihat apakah dia aliran nafas atau dia aliran suara pasti dia akan keluar kol-kolah gitu jadi terdengar ihedinas ihedinas sirotul mustaqim ihedinas sirotul mustaqim nah sedikit-sedikit satu-satu hurufnya kasih hak dan mustahaknya coba ihedinas sirotul mustaqim iya jadi bukan ihedinas sirotul mustaqim nah jadi kesempurnaan kasroh pada pada semua huruf itu ketika kita tidak menurunkan rahang bawah maka dia terjadinya akan miring jadi ihedinas sirotul mustaqim nah jadi harus sempurna diturunkan rahang bawahnya seperti fonet ihedinas sirotul mustaqim ihedinas ihedinas sirotul mustaqim ihedinas sirotul mustaqim sehingga coba berhentinya sampai alihim yang kedua alihim yang kedua seh 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 nah ini tidak kuat suaranya karena nafasnya apa jauhnya salah gitu biasanya Dimulai dari Sot yang berharokat Kasroh Sot Sik Sik Tetapi Hurufnya itu Seperti huruf sin Tempat keluarnya sama Si Si Jadi dari Si Jadi dari huruf sin Awalnya Kalaupun kita mau bacanya Si Rotol Itu lebih Ketukar Untuk Menyempurnakan huruf Sotnya Angkat Si Rotol Ladi Dimulai lagi Jangan Se Tapi Si Biasanya Biasa Kalau So itu So Kalau yang Pasroh Si Tetap Rahang Bahannya Turun Jadi Jangan Kalau dia Tidak turun Jadi Si Ro Si Jadi Si Ro Si Ro To La Di Semua Kasroh Turunkan Rahang bawah Si Si Gitu Yang Tinggal Sempurna Untuk Apa Namanya Huruf-hurufnya Dialirkan lagi Ya Si Sirotul Ladina An Amta Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Jadi Untuk Huruf Gho Maghubu Maghubu Kalau dia Tidak Mengalir Terdengar Maghubu Nah Jangan Sampai Ketika Dia Ketemu Sukun Huruf-hurufnya Jadi Terdengar Kol-kolah Jadi Jangan Dipantulkan Ulang Dari Sirotul Kasrohnya Disempurna Kan lagi Si 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 Gho Gho J Gho Gho Dari Gho Jangan Maghubu Ghoiril maghdu Ghoiril maghdu Bi alaihim Maghdu Jebak maghdu Maghdu Iya Masya Allah Ulang dari ghoiril maghdu Sampai habis Ghoiril maghdu Bi alaihim Walagdollin Walagdollin Jadi Walagdollin 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 Jadi ada huruf dot Bertasdid Dan huruf dot Sifatnya istihtolah Jadi ada dorongan Jadi seperti kita Mau keluarin huruf Tapi susah keluar hurufnya itu Walagdoll Jadi ketahan Coba ulang lagi Ghoiril maghdu Ghoiril maghdu Bi alaihim Walagdollin Iya Untuk PR-nya itu Huruf Huruf kasroh Semua huruf kasroh PR-nya Semua huruf kasroh Dan Semua huruf sukun Jadi kalau kasroh itu Intinya Ismamul harokat Jadi Kalau kasroh itu Turunkan rahang bawah Kalau sukun itu kan Pertemuan antara dua objek Jadi dia harus Sesuai Kayak misalnya Nun sukun An'am Ya kan Maghdu Bi Jadi Kalau kita tidak Apa namanya Memberikan Mustahaknya Maka Huruf itu Memantul Untuk yang sukun Ihdi Ihdi Jadi bukan Ihdi Ihdi Nassirotul Mustaqim Ghairil Maghdubi Alaihim Walau Dullin Huruf Istihtola Itu PR-nya Masya Allah Barakallahu Fik Untuk Bumu Enda Semoga ke depannya Lebih baik lagi Berlatih Wah iya Mudah-mudahan Kedepannya Lebih semangat lagi Lagi batuk Ya Iya Apa Nggak tahu ini Akhir-akhir ini Sudah Agak Tenggorokan Kurang enak Gitu ya Kalau untuk Apa namanya Ya Baca yang huruf tebal Seperti itu Gitu Ustazah Nggak tahu juga Gitu Itu kalau Sikat gigi Kalau bersih-bersih Siwa Kayak gitu Sudah saya Sogrok Sogrok Nggak 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 Sudah Jadi sedikit-sedikit Saya tuh Kayak harus Harus saya Tekan Begini Gitu Untuk Jadi Ho Yang Yang Huruf di Tenggorokan Itu aja Ho Ho Gitu Ho 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 Jadi kalau pagi itu Minum Ini Apa namanya Air lemon Lemon hangat Tapi Nggak Pakai lemon Dicoba Nanti saya coba Empat Diberikan Kemudahan Kesembuhan Agak Kurang nyaman Untuk Ini Tilawahan Jadinya Nggak Pasan kok Udah Bagus Hanya Perhatikan Huruf-huruf Kasrohnya Sekarang Bunda Niswatin Tumpen Bunda Niswatin Terakhir Iya Ketiduran Ustaz Biasanya itu Nomor Urut Empat Nomor Tiga Nomor Nomor Tujuh Salah Iya Bunda Titin Dulu Oh iya Monggo Bunda Titin Bunda Titin Masya Allah Untuk Ingatkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Evaluki Bunda Titin Alhamdulillah Alhamdulillah Hayatillah Ya Silahkan Untuk Bunda Titin Dari Isti'adah Ya Ya Ustazah Mohon bimbingannya Insya Allah Masya Allah Ya Saru A'udzubillahimina Shaitanir Rajim Iya Hati-hati Pada Huruf Alif Dan Ain Ya Jadi Alif Alif dan Ain Itu Tadi terdengar Ainnya itu Alifnya itu Agak sedikit panjang Jadi A'u Jangan A'u Gitu ya A'udzubillahimina A'udzubillahimina Asyaitan Asyaitan Asyaitanir Asyaitanir Masya Allah, tinggal diitbakan lagi, nanti belajar lagi. Hanya huruf Ainnya, Bahroj-nya masih belum ke tengah. Jadi masih... Sebenarnya huruf Ain itu hurufnya yang sangat enteng ya. Jadi dia nyongkelnya itu cuma lewat sedikit aja. Aru, 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 gitu. Jadi dia itu enggak sampai ke dalam. Aru, enggak gitu. Jadi Aru, Aru, nyentuhnya dikit aja di katup epiglottis ini ya. Ada katup epiglottis kita. Lisan mismar ya namanya ya. Yang ada. Ini Bunda Titin itu masih ke bawah. Jadi Aru, Aru, gitu. Jadi bikin lagi ke atas. Pegang penggorokannya. Aru, 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 gitu. Nanti diprogresskan untuk huruf Ainnya. Kalau yang lain insya Allah muntaz ya. Huruf Ain itu nanti memang enggak langsung kita belajar, langsung dapat hurufnya. Tapi nanti lama-lama kalau kita latihan. Misalnya kita lemah di suatu huruf. Nah, disitulah nanti kita akan menonjolnya. Biasanya seperti itu. Karena kita kan pasti latihan terus. Aru, Aru. Hurufnya seperti huruf H. H, H, Aru, H, Aru, 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 gitu. Pokoknya kita terus berlatih gitu untuk mengeluarkannya. Mudah-mudahan dimudahkan ya listannya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga di huruf H-nya itu masih belum ke tengah. Nah, berarti Bunda Titin itu kan satu makhrot. Huruf H sama Ain. Jadi, posisinya belum ke tengah. Jadi gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung naikin ke atas. Karena ini masih terdengar. Hirrah. 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 Oh, masih di atas itu. Jadi ketengahin lagi. Hirrahmanirrahim. Hirrahim. Coba, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah. 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 Coba. Hirrah. 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 Hirrahim. Seperti itu. Jangan berubah lagi. Coba, satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi ya. Sekarang di ayat ke-6. Ihdinafsirotul mustaqim. Mau ditebalkan huruf sot yang berkarakat kasroh. Ihdinafsirotul mustaqim. Ihdinafsirotul mustaqim. Ihdinafsirotul mustaqim. Ihdinafsirotul mustaqim. Coba. Ihdinafsirotul mustaqim. 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 Jangan berubah ketika dia kasro Coba Nanti belajar lagi Diprogreskan kembali Lanjut Ulang lagi dari depan Untuk huruf sin Beda kan sama sin Jadi dia tidak ada sifat Jadi jangan Jadi dia tetap Alirannya aja Aliran suara Musaqim Sama huruf H Jangan dipantul Dialirkan Aliran nafasnya Hamasnya Jadi jangan Ihe Ihe Jangan ihe Tapi Ihe Di nasi Ulang Ihe Di nasi Rata Al-mustaqim Masya Allah Ahsanti Masya Allah Sekarang Lanjut ke ayat 7 Berhentinya Kalau bisa Di alaihim yang kedua Sirat Sirat Al-lazina An'amta Alayhim Guairil Maudubi Alayhim Mau Hurufnya Yang sukun-sukun Itu Jangan dipantul Jadi Jangan Jangan Langsung dilepas Jadi Jangan An'amta An'amta Alayhim Guairil Maudubi Coba Ulang Sirat Al-lazina An'amta Alayhim Guairil Maudubi Alayhim Masya Allah Muntazah Insya Allah Ya Seperti itu ya bunda Jangan 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 Diputus Bacaannya Jangan An'amtau Sirat Atau Guairil Gitu ya Jadi Setiap-tiap sukun Perhatikan Jangan Sampai Memantul Sekarang Ulang dari Lanjutkan Dari Dari Ghoiril Maghdubi Alayhim Walagdhu Ya Ghoiril Maghdubi Alayhim Walagdhu Masya Allah Mau Istihtolahnya Dikeluarkan Lagi sedikit Walagdhu 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 Dorong lagi Dikit lagi Walagdhu Walagdhu Walaghdhu Walagdhu Walagdhu Walagdh Walaghdhu Walaghdh kurang belum keluar kalau misalnya kita susah untuk ngangkatnya coba masya Allah sudah sedikit keluar Alhamdulillah untuk PRnya Bunda Titin tadi huruf Ayn huruf H huruf Ayn huruf H huruf apa lagi ya huruf-huruf sukun jangan sampai memantul huruf suad yang berharokat kasro dan huruf-huruf sukun seperti jangan jangan memantulkan sukun yang bukan lukol-lukolah jangan memantulkan sukun yang bukan lukol-lukolah Alhamdulillah dan huruf bot istihan polahnya disempurnakan lagi Masya Allah Barakallahu Semoga kedepannya semoga kedepannya semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bunda Titin Amin 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 Lanjut Bunda Niswatin Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini yang nomor 9 siapa ya pohon bimbingannya Ustazah Titi Viana nomor 9 Titi Viana saya Ustazah oh iya 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 nanti habis Bunda Niswatin ya baik Ustazah pohon bimbingannya Ustazah insya Allah Bunda Bunda ini ya Bunda Niswatin ya Masya Allah Kaifaluki Bunda Niswatin ya Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim ulang A'u A'u domahnya sempurnakan ya A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim mau huruf lemnya jangan buru-buru A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Masya Allah tinggal huruf rohnya ditakrirkan lagi A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim sebentar Bunda sebentar ya ya lanjut basmalahnya Bunda Bismillahirrohmanirrohim 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 huruf roh roh ujung lidah dan sedikit punggung lidah jadi jangan jangan hilang Bismillahirrohmanirrohim jadi huruf roh manirrohim jadi ada takrirnya ya jadi seperti R gitu tapi kalau R itu terlalu banyak takrirnya jadi cukup dengan sedikit punggung lidah ya Insya Allah Bismillahirrohmanirrohim ya bak nir 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 ya iya diulangin ya istazah diulangin ya Bismillahirrohmanirrohim ketika disambung hilang takrirnya Masya Allah nanti diprogreskan kembali di apa namanya untuk roh ya lanjut di ayatnya ayat 6 ikhtinasirroh mustaqim huruf to nya sudah bagus hanya huruf sut yang berharokat kasroh dan huruf ha sukun lebih dialirkan lagi sedikit ya ihdinasirroh tul mustaqim perhatikan disini ada beberapa huruf sukun jadi kalau huruf sukun berikan apa namanya haknya hurufnya ihdinasirroh tul mustaqim sebenarnya kita memang belum belajar ya untuk kesifat gitu tapi karena hurufnya berkesinambungan dengan makrojnya gitu jadi kalau misalnya sedikit-sedikit kita nyenggol-nyenggol agar supaya kita lebih kedepannya itu lebih tahu oh ini hurufnya harus begini gitu karena ini keluarnya dari sini gitu jadi ada sifatnya yang ini gitu jadi sedikit-sedikit saja ya pelan-pelan ya ulang salam ihdinasirroh mustaqim ihdinasirroh tul mustaqim ihdinasirroh tul mustaqim ihdinasirroh mustaqim huruf sut sama huruf lam sirotol tol la li lu jadi jangan sirotol sirotol nah jadi hurufnya lamnya itu di apa namanya disukunkan ihdinasirroh tul mustaqim ihdinasirroh ihdinasirroh sirotol mustaqim insyaallah ahsanti insyaallah sekarang di ayat ke-8 eh ke-7 sirotol lalina an'amta alaihim wairil malkubi alaihim ini bunda niswat suaranya itu belum ke rongga mulut jadi masih ada pakai di dada jadi untuk nafas agak sedikit kurang gitu ya sirotol lalina an'amta alaihim ghoiril ghoiril ma'lubi alaihim walau walau mulin coba kalau misalnya keluar rongga mulutnya nanti nafasnya pasti ini jadi jangan di jangan di dada jadi caranya perutnya itu dikembungkan gitu coba oh ya sirotol lalina an'amta alaihim ghoiril ma'lubi alaihim benar nanya ghoiril ma'lubi ghoiril alaihim walau toli in mana bunda hilang bunda iya kok gak ada suara bunda nisim assalamualaikum ya wa'alaikum salam kemana bunda nisim tetap suaranya gak ada ya ini sudah ada sudah ada iya tadi gak ada ini sudah sudah jelas sudah 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 ustadzah masih izin masih oh ustadzahnya yang iya ustadzah masih yang kepental oh ustadzahnya yang kepental oh saya gak merhatiin lagi ini asik dengan absen ustadzahnya kepental asik dengan bacaannya wa'alaikum wa'alaikum salam ustadzah kemana justru ini kalau ada telpon dia keluar oh iya kalau ada telpon apa namanya suami lagi jemput iya kalau ada telpon memang gak bisa sambil zoom ustadzah memang kita harus keluar dan nanti kalau udah udah gabung lagi di zoom suaranya jadi mengecil jadi apa yang mic yang di atas itu yang di kiri atas harus kita klik dulu ntar supaya normal lagi aduh makanya tadi anak keluar dulu karena apa takut ya suami nanti marah iya betul ya sudah iya ulang tadi di ayat keberapa bunda ayat 7 dari ihdinasirot mustaqim ihdinasirot dari ihdinasirot bukan dong dari ini sirotol latinan sirotol sirotol ladina an'amta alayhim ghoiril ma'lubi alayhim gitu ya ya ayo dimulai dengan dengan cara membuka rongga mulut sirotol ladina an'amta alayhim wairil ma'lubi alayhim jadi untuk huruf iya sukunnya bi'alayhim gitu bi'alayhim jadi jangan bi'alayhim bi'alayhim nah dilembutkan nanti bi'alayhim gitu coba ulang lagi sirotol sirotol ladina an'amta alayhim wairil ma'lubi alayhim sedikit-sedikit nafasnya sudah sudah mulai itu ya sudah mulai sudah mulai bisa jadi untuk nafas ini juga di mindset jadi kalau misalnya mindsetnya aduh saya nggak nggak kuat nih gitu tapi ternyata pas dijalanin kuat ketika kita tidak mengeluarkan suara jadi keluar suara rongga mulut itu bukan berarti kita besar suaranya tetapi lurus keluar aljawuf ya a'udhu billah a'udhu a'udhu insyaAllah sebentar-sebentar aduh banyak gangguan ini nggak apa-apa pas saja bentar-bentar ini buat ini gimana ya mulai ulang lagi siro gimana ayat siro siro to la zina an am nah hati-hati dinun sukun ya jangan ana am tetapi an am ta alaihim siro to la zina an am ta alaihim dari ghoiril maghdu ghoiril maghdu bi alaihim walau dalin ghoiril maghdu mahdu angkat tenggorokannya di pangkal lidahnya angkat juga karena dia hurufnya tebal ghoiril magh 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 jadi jangan maghdu tetapi dialirkan saja maghdu bi alaihim walau dholin dari ghoiril 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 maghdu bi alaihim walau to malih sebuahkan lagi istihtolahnya walau 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 waw 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 walau waw 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 ada progreskan saja untuk di huruf istihtolahnya jadi untuk PR-nya semua Umahat disini adalah huruf yang bertasdid keluarkan lagi istihtolahnya itulah harus lebih belajar lagi coba diulang dari Masya Allah PR-nya tadi apa aja tadi enak gak catat ya A'udzubillahiminasyaitun apa ya tadi PR-nya ya A'in A'in sama domanya kurang oh iya terus huruf su si si dan terkadang sukunnya suka memantul ya dan huruf ya sukun dilembutkan lagi alaihim dan huruf bot yang istihtolah Masya Allah Barakallahu Fik Jazakillah khair Ustazah Jazakillah khairan Bunda Niswatin ya semoga dimudahkan ya Ya sarallah Amin Lanjut untuk yang nomor sembilan Ya Ustazah 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 Dari Istihtolah ya Baik Ustazah A'udzubillahimminashshaytanirrojim Coba mau kesempurnaan harokatnya A'udzubillahimminashshaytanirrojim Jadi jangan A'udzubillahimminashshaytanirrojim Sempurna Masya Allah Ini baru Harokatnya sempurna Ya Jadi Kita harus Benar-benar Istilahnya Enggak boleh lupa Kalau misalnya Fathah itu buka Dan lidahnya tidurkan Doma itu Doma itu Tidak akan sempurna Ketika kita tidak Memonyongkan kedua bibir Jadi sempurnakannya Itu kita kan sudah tahu nih Menyempurnakannya bagaimana Kasroh Itu pasti turun Rahang bawahnya Jadi semua pasti turun Coba lanjut basmalanya Bismillahirrohmanirrohim Coba Ini kembali lagi ke Bismillahirrohmanirrohim Baik Ustazah Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Asanti Masya Allah Cuman mau Sinnya Jangan diputus Jadi dialirkan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Asanti Masya Allah Sekarang Ayat ke 6 Ihdinasirotol Mustaqim Untuk yang sukun-sukun Lebih dialirkan lagi Coba Ihdinasirotol Mustaqim Ihdinasirotol Mustaqim Ihdinasirotol Mustaqim Huruf sud yang berkarakat Kasroh Coba Nasi 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 Coba Nasi Gitu Coba Dari depan Ihdinasirotol Ihdinasirotol Mustaqim Mustaqim Jadi keluarkan Keluarkan saja alirannya Alirannya Aliran suaranya Siroh Nasiirotol Siroh Siratalladzina an'amta'alayhim Ghoiril 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 Tapi jangan diputus An An Coba Anda mau dengar An An Ya Alayhim Alayhim Nah gitu ya Sirotol Lathina an'amta'alayhim Ghoiril Ghoiril Maghduub Alayhim Siratul Lathina an'amta'alayhim An'am Terdengar An'am Coba Sirotol Lathina an'am Sirotol Lathina an'amta'alayhim sedikit lagi coba tinggal dikit lagi ya pokoknya dia jangan dilepas cepat-cepat jadi ketika kita mengucapkan huruf nun sukun berarti kita itu mau bersiap-siap ke huruf a'in kita cari dimana nih a'in an'am ta'alayhim ghayril ma'adhu bi'alayhim lanjut dari ghayril ma'adhu ghayril ma'adhu bi'alayhim walak molin ya walallahu 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 Yang bertasdid. Keluarkan lagi istitulahnya. Didorong. Dikit lagi keluarkan istitulahnya. Ada ed. Kayak mau keluar, tidak jadi keluar. Nanti diprograskan lagi saja. Tadi PR-nya. Kita ingat ya. Tadi kesempurnaan harokat. Jadi ketika kasro, ketika fathah, ketika dhommah. Dan perhatikan huruf sukun jangan sampai memantul. Kalau makhorijul hurufnya untuk Ukti Tiviana ini, Masya Allah. Sudah keluar Ahsanti, Masya Allah. Untuk hak-nya, untuk huruf to-nya, untuk huruf-huruf yang lain-lainnya. Hai. Sebentar-sebentar. Nggak apa-apa, nanti pakai baju itu lagi. Apaan ya, Ukti? Ya. Ya udah, ya udah. Apaan ya? Anakku udah pulang. Udah, udah, nanti dulu. Masya Allah, untuk Ukti Tiviana, Alhamdulillah. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Progreskan untuk istihtola pada huruf dot. Dan jangan memantul pada sukun yang bukan kol-kolah. Serta sempurnakan. Itu saja untuk PR-nya. Masya Allah, kabarok Allah. Semoga lebih baik lagi. Amin. Jazakumullah khairan, Ustazah. Jazakum khairan, Jazakum. Silakan. Nomor urut 10 ya. Terakhir ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya, Ustazah. Ya, ya. Insya Allah. Ini terakhir ya. Ya. Jelas, tapi masih terbata-bata, Ustazah. Oh, ya. Ya. Oh, ya. Ulangin. Masya Allah. Sudah bagus. Sudah bagus. Tinggal. Purup-purup sukunnya saja. Coba sekali lagi. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Masya Allah. Tabarok Allah. Sudah bagus ya. Hanya pada huruf Z. Tadi terdengar agak tebal. Jadi, A'udhu. A'udhu. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Coba tipiskan lagi huruf Z-nya. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Ya, diirjakan dulu. Lihat ya, Ana ya. Nah, untuk irja itu. Ya. Ini ya. A'udhu. 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 Gitu ya. Jadi, irja itu kembali ke posisi semula. A'udhu. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Jadi, kalau misalnya kita masih belajar, boleh mengembalikannya itu. A'udhu. Gitu. Coba. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Iya, Masya Allah. Ayat Abbas malahnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, jangan terburu-buru. Terlalu tekan dulu, apa namanya, hak-hak dan mustahaknya. Bismillahirrohmanirrohim. Nir, hir, rohmanirrohim. Bi, es, bis. Nah, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah. Asanti, Masya Allah. Sekarang ayatnya, ayat 6. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Dialirkan sukunya. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Coba huruf sut yang berharapkat kasroh. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Iya, huruf S. Nah, iya, benar itu. Coba ulang lagi. Dilanjut ayatnya. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Hanya tadi kasrohnya, sotnya kurang tebal di kasroh ya. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Coba ulang satu kali lagi. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Ih, dinas, sirotul mustaqim. Sekarang ayat ketujuh. Sirotul mustaqim. Sirotul mustaqim. Hanya tadi di alaihim. Yang pertama, jangan berhenti. Jadi dilanjut saja Sirotul ladhina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Sirotul ladhina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Masya Allah Walaupun kedengarnya keresek-keresek Tapi ini bacaannya An'am mendengarnya insya Allah mempas Insya Allah Sirotnya kurang tebal saja Sirotul ladhina an'amta alayhim Nah setiap sukun itu tidak boleh dipantulkan Kecuali huruf-huruf kol-kolah yang ada baju di toko Coba lanjutkan Dan mengulang dari Ghairil maghubi alayhim Walawdoh Lanjut dari ghairil sampai habis Ghairil maghubi alayhim Walawdoh Iya Coba huruf G yang sukun Ghairil maghubi alayhim Ya sukun Dihaluskan Dilembutkan Bi alayhim Walawdoh Ruftot Keluarkan istotolahnya Ghairil maghubi alayhim Walawdoh Iya tinggal di istotolahnya aja Walawdoh Walawdoh Coba Walawdoh Tapi Tapi jangan langsung Jadi ada Kasih jeda untuk istotolahnya dulu Walawdoh Walawdoh Kulangin Dari ghairil Ghairil maghubi alayhim Walawdoh Iya Masya Allah Tinggal dipoles lagi Untuk istotolahnya Untuk PRnya Apa tadi Anda lupa Banyak Banyak Siap Sot Dikasrohkan Ketika dia Sotnya sendiri Dia benar Tapi ketika dia disambung Ayatnya Dia Jadi hilang Ketebalan huruf Sot yang berkarokat kasroh Dan Huruf-huruf Yang Ih Dinasiro Tol Sarkim Huruf sukun Lebih dialirkan lagi Apabila Itu huruf Mengalir Bukan kol-kolah Pastinya Pada istotolah Huruf Burut Huruf Burut Itu lebih Diberikan Untuk istotolahnya Jadi ada Ada aliran yang mau keluar Tapi tidak jadi Gitu Gitu Huruf Huruf Burut 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 Dan Ya Sukun Itu lebih Dilembutkan Karena Hukumnya Ya Sukun Ini semua Ya Sukun Semua Alayhim Alayhim A'udhu Billahi Minash Shaitun Shaitun Ya Shaitun Irrojim Alayhim Alayhim Jadi semua Huruf Ya Sukun Lebih dialirkan Ya Huruf Burut Yang Yang Bertasdid Itu ada Istihtolahkan Lagi Ada sifat istihtolahnya Di huruf Burut Alhamdulillah Masyaallah Tabarakallah Ya Untuk Halas ya Untuk semuanya Ya Halas Sudah Terasa ini Jam 5 Dari jam 2 Ya Kalau misalnya Apa namanya Kelamaan Kita bisa dibagi dua Jadi Untuk yang Pekan ini Nanti pekan depan Gitu ya Karena Kalau Pembenahan Bacaan itu Memang Agak lama Satu orang Itu bisa Berapa menit Gitu Kalau dia Mau detail Sebenarnya bisa Saya Mereviewnya Untuk Tidak detail Tapi Untuk kedepannya Nanti Akan Jadi Terbiasa Ah udah Biasa Ini mah Enggak apa-apa Untuk yang Seperti itu Sebenarnya Tidak 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 enak Gitu ya Enggak lazim Perasaan Baik ya Kita tutup ya Karena ini juga Handphone Sudah 2% Alhamdulillah Mari kita tutup Dengan Mengucapkan Istighfar Tiga kali Dan Alhamdulillah Serta doa Kafarutul Majelis Astagfirullahaladzim 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 Sampai ketemu lagi Di pekan depan InsyaAllah Kita akan evaluasi Jangan ditablah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Rahmat saja Umi Wawfi Selamat berhenti Selamat berhenti Selamat berhenti Selamat berhenti Semuanya Ada apa Nanti malam Ada ngaji bareng Dengan Ustazah Neneng Sebenarnya sih Ustazah Cuman Ustazah Lagi ada acara Ke Kaltara Ke Kaltara Jadi Digantikan Nama Ustazah Neneng Hari ini Arohman Ya Baik InsyaAllah Selamat beraktifitas Selamat sholat Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam